Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam untuk bekan Solok dan para tim Pilar Media. Di sini saya akan perkenalkan secara singkat ya, manajemen proyek menggunakan aplikasi kolaborasi tim, yaitu adalah Trello. Video ini kami buat untuk para user dari Solok, para best customer kami dan untuk tim dari Pilar Media. Nah, konsep penggunaan Trello atau manajemen kolaborasi itu adalah kita menggunakan PDCA, yaitu ada plan, do, check, dan action. Nah, di sini kita bisa merencanakan, mengerjakan, saling cek, dan kita melakukan improvisasi berikutnya. Nah, jadi Trello ini merupakan aplikasi online yang bisa diakses ya, tidak hanya melalui web browser, tapi juga kita dengan install aplikasi online yang di smartphone kita. Ya, Trello ini punya fungsi dalam mengelola aktivitas secara bersama-sama dengan tim, menggunakan konsep kanban, ya mungkin kita nanti tahu ya. Kalau di kantor kita biasanya pakai sticky note, kertas tempel yang kita tempel di dinding untuk remainder sama pekerjaannya kita, sehingga kita kerjaannya terencana. Jadi, kita pakai konsep getting things done atau GTD. Nah, jadi progres pekerjaan kita, kita bisa kontrol, dan pekerjaan yang banyak kita bisa break down, kemudian kita bisa share ke teman-teman yang lain. Jadi, kuncinya adalah kolaborasi, terencana, dan terkontrol. Kayak gitu. Jadi, pekerjaan itu akan bisa sangat ditanya progresnya gimana. Kalau nggak ada rencana, ya kita nanti akan susah juga. Nah, biasanya kan kita menggunakan checklist ya, atau sticky note. Nah, kita bagi nih, biasanya ada contohnya di sini, kalau kita ngomong kerjaan, itu to do. Nah, kita misalnya ada, oh rapat biaya cukai tanggal 20, siapa ini yang jalanin? Direktur, gitu ya. Oh rapat asosiasi, nah ini yang akan dilakukan. Terus kemudian biasanya kita pisahkan, jadi, yang sedang kita kerjakan apa, atau orang lain kerjakan itu apa, kayak gitu. Nah, yang sudah selesai apa. Cuma kalau kita pakai sticky note, kan kita nggak bisa berbagi nih, gitu ya. Mungkin yang terbiasa menggunakan Google Calendar, atau Remender, itu juga sudah bisa, kayak gitu. Tetapi, konteksnya kan hanya catatan. Tidak bisa banyak kita melakukan di dalam sebuah agenda tersebut. Nah, mungkin contoh yang lain itu adalah, misalnya kita mengelola sebuah dokumen. Mungkin teman-teman juga biasa menggunakan Google Drive, gitu ya. Kita bikin folder-folder, kemudian ada subfoldernya. Nah, di trailer ini kita juga bisa mengelompokkan ya, sebuah folder, gitu ya, dalam bentuk list. List, ya list itu yang kita ngomong kelompok dari atas ke bawah, kayak gitu ya. Misalnya ini, oh, kita bikin satu list administrasi. Nah, di situ holdernya SOP pengelolaan email, gitu ya. Inventaris. Nah, ini kita misalnya masih menggunakan secara yang lama, atau misalnya kita menggunakan Google Drive. Nah, jadi kalau konsep lamanya seperti itu. Nah, di trailer ini sih kita fiturnya banyak ya. Atau aplikasi si jenisnya, jadi enggak hanya trailer aja, kita ada Asana, kita ada apa namanya, Note, gitu kan. Dan yang lainnya itu banyak. Nah, fiturnya itu jelas adalah kolaborasi. Kita bisa invite tim yang lain, atau kalau misalnya pilar media itu menginvite dari tim dari customer kita untuk sama-sama berkontribusi ya, dalam menjalankan sebuah project. Kita bisa nge-upload file, kita dalam sebuah kartu itu kita bisa ngasih catatan, ngasih keterangan, kita bisa mention, kita bisa kasih label, kita bisa insert tengkat waktu, ataupun hal-hal yang lain. Dan kita akhirnya bisa membentuk juga kalender. Jadi, kita bisa mention orang lain nih, anggota member yang lain, supaya nanti mengerjakan sesuatu, kartu atau notice untuk mendapatkan pemberitahuan yang lain. Nah, kita bisa geser-geser ya, nanti saya jelaskan lebih di trailer. Penggunaannya apa saja ya. Oke. Kita nanti lanjut di bab berikutnya, yaitu adalah langsung kita pakai trailer, di mana implementasinya di pekerjaan colok, ataupun nanti kita kasih contoh untuk kegiatan yang lain. Thank you. Oke, sekarang kita masuk ke website-nya trailer ya, trailer.com. Atau rekan-rekan bisa install di Android atau iPhone-nya trailer gitu ya. Kemudian kita get trailer for free. Nah, di sini kita bisa daftar. Kita sign up. Ya, di sini kita langsung pertahapkan, kalau itu nanti akan diminta untuk bikin workspace. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah di-invite oleh kita, itu nanti akan bisa langsung masuk ya. Nah, kita contoh bikin satu workspace. Misalnya di sini. Nah, di sini kita akan ngundang yang lain nih. Misalnya di sini saya ngundang diri saya sendiri. Nah, untuk di ajak gabung dalam apa namanya di trailer ini. Nah, di sini sudah ada workspace namanya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bikin divisi lain, kita bisa bikin divisi workspace apa. Misalnya HRGA. Nah, kebetulan kita di sini kita ngomong solok gitu ya. Misalnya di sini saya kasih nama workspace solok. Nah, tipenya kita itu akan mengerjakan apa. Misalnya di sini kita ngomong operation gitu ya. Nah, kita mau ngundang siapa nih? Kayak gitu. Misalnya ngundang yang lainnya. Nah, untuk bergabung di workspace kita. Nah, kayak gini. Nah, kemudian dalam trailer ini kita ada yang namanya, di bawahnya workspace levelnya itu adalah board. Nah, misalnya di sini adalah project. Misalnya di sini proyeknya kita namakan implementasi solok. Nah, oke. Nah, akan muncul nih jendela list kartu-kartunya ya, daftar kartu-kartunya. Jadi kalau kita standarnya itu adalah to do, doing, done. Ini namanya list, kita bisa geser-geser atau kita ganti langsung kita klik di sini. Atau kita nambahkan lagi. Nah, misalnya dalam kajian pekerjaan kantor, misalnya di sini saya implementasi solok. Nah, ini yang namanya kartu. Misalnya, meeting pertama solok. Kita tekan enter, akan seperti ini. Nah, ini adalah kartu. Kartu ini kita bisa klik, ya. Kemudian kita kasih deskripsi. Meeting pertama di kantor pilar media, misalnya. Kita save. Nah, di sini kita bisa ngundang membernya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa kasih label, misalnya warna di sini ya, warna sticky note-nya. Dan kita bisa kasih nama label-nya, misalnya di sini penting gitu ya. Nah, kita tinggal cek di sini. Nah, di sini akan muncul label-nya. Kalau memang kita perlu tenggat waktu, misalnya akan dilaksanakan tanggal 15, kita akan save di sini. Nah, nanti jadi ada tenggat waktunya adalah tanggal 15. Kemudian kita bisa attachment file, ya. Dari Google Drive atau dari komputer langsung, gitu ya. Misalnya di sini. Saya kasih contoh. Saya ngirim file di sini. Nah, di sini akan bisa. Atau ngirim gambar pakai ctrl-c, ctrl-v, itu bisa langsung di sini. Atau kita bisa attach gambar yang lain. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngetatch gambar, akan jadi yang namanya cover dari card tersebut. Kita bisa menghilangin cover-nya dengan nekan tombol remove cover. Kayak gitu. Nah, di sini saya bisa ngasih komen dari setiap kegiatan dengan mention orangnya atau tidak. Ya, misalnya di sini. Nah, tolong dibuatkan. Nah, nanti si user A27 ini akan dapat mention di sebelah sini. Pencangnya di sini. Kemudian dari sini, kalau misalnya kita mau kerjakan, kita bisa geser di sini. Nah, kita bisa geser ke sini. Kalau memang sudah selesai. Atau kalau nggak selesai, dipendek, kita balikkan lagi ke sini. Atau kalau nggak jadi, kita balikkan lagi ke sini. Nah, kayak gitu. Ini contoh sederhana dari penggunaan Trello. Nanti akan saya tunjukkan ketika masuk di board-nya solop. Ya, demikian. Kita sudah bisa masuk ya. Teman-teman sudah di-invite di sini. Implementasi solop. Nah, nanti akan ada di sini. Board yang sudah terbentuk. Di sini ada, kita bikin adalah list to do. Daftar to do. Kemudian ada list data master. Dan apa yang nanti akan dikerjakan. Dan apa yang sudah selesai. Nah, di sini. Nah, ini saya kasih contoh. Kita sudah bikin yang namanya pembuatan timeline. Nah, di sini rencana kita akan kerjakan di misalnya, nih, tanggal 17 Agustus. Nah, kita bisa set di sini. Kemudian yang hadir siapa, nih? Misalnya. Nah, kita bisa setting ke itu. Kemudian misalnya timeline, saya akan kasih yang namanya timelinenya. Misalnya. Saya kirim filenya. Jadi nanti bisa dipelajari dulu. Kayak gitu. Nah, kemudian saya bisa assign atau mention, kasih komen misalnya ke tim yang lain. Nah, jadi nanti dari user France akan mendapatkan notifikasi di loncengnya dia. Kayak gitu. Nah, kalau memang sekarang sudah akan dilaksanakan, ini akan ditaruh di sini. Nah, berikutnya nanti saya, France, kayak gitu ya, user France, itu akan mendapatkan notifikasi bahwa pekerjaan ini sedang dilakukan. Kalau sudah selesai, nanti akan ada di sini. Kita bisa tarik geser. Ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu trailer. Nah, jadi kita bisa tahu nih, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah gitu ya, dan apa yang direncanakan. Jadi nanti misalnya di sini akan ada penambahan, misalnya nanti software kita ada masalah atau ada permintaan. Teman-teman bisa tinggal request card gitu ya. Nah, nanti tinggal di mention dan kami akan membaca. Seperti itu dan itu nanti akan kita bahas. Nah, di sini manajemen akan bisa kontrol lebih ya, bagaimana pelaksananya dari implementatif solok tersebut. Ya, di sini ada data master. Di sini adalah pengisian. Kita sudah sampai pada fase mana, ada kendala apa, atau ada gap apa, ada penambahan apa. Jadi kita nanti akan bisa kontrol di sini. Semuanya terdokumentasi. Kalau ada meeting pun nanti kita juga, kita bisa tambahkan di sini, minute of meetingnya ya. Hasil rapat, kita bisa bikin di sini. ya, misalnya di sini meeting tanggal 20 bulan ke-8. Baik gitu. Nah, tinggal di upload filenya, atau catatannya, diketik di sini, membernya siapa. Ya, demikian. Sekilas dari penggunaan trailer untuk implementasi solok. Terima kasih. Selamat berimplementasi.